Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja Dan sekarang aku kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman Menjelang nyumunan Sagittarius atau Awal bulan baru Di Sagittarius Yang kena dampaknya bukan hanya teman-teman yang Zodiaknya Sagittarius Tapi Perhatikan di mana dibercat kamu Ada Sagittarius di houses atau rumah keberapa Di Placidus mana Untuk cari tahu kira-kira Dampak signifikannya ada di mana Paling jelas itu ada di mana Termasuk kalau kalian punya placement Sagittarius di planet tertentu dibercat kalian Tapi yang kena dampaknya itu semuanya Semua orang pasti akan kena dampak nyumun ini Atau full moon dan nyumun apapun Dalam cara apapun Oke Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan juga Kalau ini tetap adalah general reading Karena ini adalah general reading Berarti Hasil adip saya yang akan aku sampaikan Belum tentu 100% Plek ketik plek resonate buat kalian Kenapa? Karena Bercat tiap orang dan dampaknya Degree-nya juga beda-beda Kalian bisa cek Apakah ada Sagittarius placements Atau Sagittarius degree dibercat kalian Nah Sagittarius itu fire energy Dan Dampak dari new moon sekarang itu akan terasa seperti It's bringing expansion It's bringing abundance It's bringing newness It's bringing growth Akan terasa seperti Energinya itu membawa Perubahan Perkembangan Pertumbuhan Kelimpahan Dan Sagittarius itu Jupiter ya Role by Jupiter Very very Jupiterian energy Yang betul-betul kayak Abundance lock Ibaratnya Pintunya kebuka lagi nih Ya mungkin selama ini kita sempat ngerasa kayak Pintunya ketutup Atau pintunya stagnan Dan Pas banget Hujan Tiba-tiba di rumahku Hujan Hujan deras Saat aku lagi rekam ini Dan Ketika Momen Full moon in Sagittarius ini terjadi On that day Pada hari itu kita akan punya Sun Kenjang Moon Venus Dan Mercury Yang semuanya akan ada di Sagittarius And I think it's really Symbolizing That We're about to go Upwards Kita akan menghadapi Sun Di Sagittarius Moon di Sagittarius Venus Sagittarius Mercury juga di Sagittarius Aku berasa seakan ini Waktunya untuk kita ibaratnya Selama ini mungkin Katapelnya ditarik ke belakang terus nih Atau ditarik ke belakang dulu Sedangkan sekarang adalah Waktunya untuk Bouncing back Dan melambung Atau bahkan terbang ke atas Atau jalan ke atas Ini waktu yang tepat buat kalian Mungkin mau mulai Set Intentions Atau belajar manifesting Latihan manifesting lagi Untuk tentukan Apa yang mau kamu kejar Apa yang betul-betul Mau kamu kejar Apa yang mau kamu usahakan Apa yang mau kamu capai Dan belajar untuk betul-betul Evaluasi Pengalaman-pengalaman hidup Seperti apa yang mungkin Ingin kamu masukkan ke dalam hidupmu Tapi Karena tadi aku bilang Jupiter Sagittarius itu ruled by Jupiter Jupiter is like For me Jupiter itu Attracting abundance banget Dan Tapi untuk kamu bisa dapat Abundance itu Atau untuk kamu bisa Attract abundance itu Kamu harus bisa betul-betul Jujur dulu Sama dirimu sendiri Dan belajar untuk Tanyakan Belajar untuk Betul-betul Sepenuhnya jujur Karena kadang kita Sadar atau gak sadar Kita gak aware Keinginan kita Apakah itu betul-betul Keinginan yang berdasarkan Diri kita sendiri Hati kita sendiri Atau keinginan dan harapan Yang terinspirasi Sama hati kita sendiri Atau Keinginan yang muncul Sebetulnya karena Itu ego kita Atau itu ketakutan kita Atau itu khawatiran kita sendiri Bedakan Bedakan mana Fear-based Wishes Atau fear-based dreams Dengan love-based dreams Bedakan mana Harapan atau keinginan Yang muncul Karena kita Panik Atau kita takut Dengan harapan atau keinginan Yang muncul Memang karena Kita sadar harapan Atau keinginan itu Adalah bukti Dari kita Mencintai hidup Dan mencintai diri sendiri Bahkan Mencintai Tuhan Mencintai semesta Yang masih Kasih kita kesempatan Untuk bernafas Dan berkarya Saran atau tips Buat teman-teman Untuk menghadapi Momentum ini Try to look at The bigger picture At many things Belajarlah untuk Melihat segala situasi Dari kacamata Yang lebih dewasa Kacamata yang lebih besar Look at the bigger picture Lihat gambaran besarnya Jangan hanya terfokus Ke satu akar Atau satu detik masalah Ibaratnya Jangan sampai Kamu stuck Pada masalah Atau stuck pada problems Sampai kamu Tidak bisa Merhatiin Kalau Oh dari masalah itu Mungkin ada yang bisa Aku petik Ada yang bisa Aku perhatikan Ada yang bisa Aku ambil Hikmahnya Izinkan dirimu Untuk bisa membuka diri Pada sumber-sumber inspirasi Sumber-sumber motivasi Atau sumber-sumber ide kreatif Yang nantinya Bisa kamu jadikan Entah sebagai Rencana bisnis Beluang bisnis Atau Bahan evaluasi diri Bahan Self-improvement Atau Bahan untuk kamu Betul-betul bertumbuh Sebagai diri Sebagai jiwa Dan sebagai manusia To attract more abundance Abundance disini Aku gak cuman ngomongin uang Atau materi Cairan masih di Aries Dan Venus sama Mercury itu Training cairan Mungkin akan ada Banyak orang yang berasa Kayak Ada pancingan Atau ada triggers Ada luka lama Yang muncul ke permukaan Old wounds Old pain Yang muncul ke permukaan Untuk akhirnya Kamu betul-betul Libaratnya Venus sama Mercury ini Kamu Ambil hikmahnya Kayak aku bilang tadi Ambil hikmahnya Dan cintai pelajarannya Mungkin ada luka Atau ada trauma lama Yang Tiba-tiba kamu keinget lagi Tapi Kesempatan ini Momentum ini Momentum yang kerasa Monumental banget Kayak It's gonna be a life-changing process Buat kamu Untuk kamu Akhirnya mungkin Mengakui Kalau Oh oke Aku gak bisa Nyimpen luka-lukanya Terus-terusan Oh oke Aku perlu berubah Oh oke Aku perlu ambil hikmahnya Ambil jalan tengahnya Absorb lessons-nya Ambil pelajarannya Dan gunakan pelajaran ini Untuk Untuk aku jalan maju lagi Bukan aku stuck Di situasi Atau di Di lubang yang sama Terus Hati-hati Jangan sampai Jatuh ke lubang Kesedihan Atau lubang Depresi Dan emosi yang berlarut-larut berlebihan Kenapa Karena Aku selalu percaya Sebetulnya ketika kita dihadapkan dengan luka Atau ketika kita dihadapkan dengan kekecewaan Sebetulnya sumber luka Atau sumber kecewa itu Ada untuk Bantu kita Belajar melihat segala situasi Belajar melihat segala situasi Dari perspektif yang lebih dewasa Dari perspektif yang lebih bijaksana Nah jangan sampai Traumanya Atau lukanya Atau penyebab Penyebab lukanya itu Malah jadi kayak Sesuatu hal yang destruktif Buat kamu Destruktif maksudnya Bikin kamu takut buat Decision making Takut buat ambil keputusan Takut buat Persuing mimpi Persuing harapan Kejar mimpi Kejar harapan Atau malah Lagi-lagi bikin kamu Stagnan di situasi yang sama Atau malah Jatuh ke titik-titik terendah Yang bikin kamu You're stuck in a loop Terjebak dalam lingkaran Atau pola yang sama Aku ngeliat vision Kayak ada Kalau kita mau tanam Misalnya bibit kacang ijo Dari kecambah Dari toge gitu ya Atau ya bibit kacang ijo Dari bibitnya kita tanam Kan sebelum dia bertumbuh ke atas Mengikuti arah matahari Mengikuti arah cahaya matahari Sinar matahari Dia ke dalam dulu kan Dia ke tanah dulu Teman-teman inget gak sih Praktikum biologi jaman sekolah Kita mau tanam kacang ijo Sebelum dia bertumbuh Jadi kacang ijo Dia turun dulu Lewat kapas Lewat air Kedalam tanah Sampai mengakar dulu Nah Ketika dia bertumbuh ke bawah Kedalam tanah Atau kedalam kapas itu Dia gak bisa lihat Apa yang ada di atas Tapi dia mengizinkan dirinya Untuk turun ke bawah dulu Supaya akarnya Atau fondasinya kuat Nah Momen ketika kita dihadapkan Dengan new moon sagittarius ini Sebetulnya aku bisa bilang Luangkan waktu yang kamu butuh Sebetulnya udah sih It's energy buat Buat aku ya Buat aku energy untuk kita Tanam fondasinya itu Mostly malah biasanya kuat Di Scorpio season Ketika Scorpio itu bawa Healing energy Transformative energy Dan kita sekarang tuh Cuman butuh untuk Tanam dulu bibitnya Tanam dulu bibitnya Betul-betul tanam bibitnya dulu Sebelum Nanti biasanya Pas Capricorn season itu Malah kita hustling Atau grounding Grinding Sorry Ya grounding juga bisa Karena Capricorn Alemannya art kan Tapi kasih kesempatan Buat dirimu Betul-betul Bertumbuh Kasih kesempatan Buat dirimu Jujur sama dirimu sendiri Belajar untuk lebih lembut lagi Belajar untuk Oke aku tahu Aku paham Apalagi dengan Informasi Atau Ancaman Atau Isu-isu Desas-desus Misalnya 2023 Mau ada resesi Atau ketakutan ini Atau ketakutan itu Tapi Each and every one of us Have the fire within us Setiap dari kita tuh Punya passion Punya Punya Ya kalau kamu mau Bedah berchartmu Aku belum buka Slotnya Tapi kalau misalnya nanti Suatu saat kamu tertarik Untuk Dibantu Aku bantu untuk Bedah berchart Atau astrologer lain Bantu bedah berchart Atau Mau konsultasi apapun Entah lewat tarot Atau astrologi Ketika aku buka Pasti aku akan Infokan di instagram Medellusion Priestess Atau instagram Aku pribadi Tapi kalau kamu Ngerasa kamu butuh Untuk dibantu oleh Orang lain Astroger lain Atau Teruidrat lain Silahkan Tapi Tuh Di berchart kita Di tabel kelahiran kita Tiap orang punya Misi jiwa beda-beda Punya talenta beda-beda DNA tiap orang Juga beda-beda Tapi yang pasti adalah Each and every one of us We have talents within us Yang kadang Talentsnya itu Kita punya talenta Dalam diri Kita punya potensi Dalam diri Yang kadang potensinya Terpendam Entah terpendam Karena kita takut Buat menginstresikan diri Atau terpendam Karena kita gak sadar Atau terpendam Karena kita terlanjur insecure Atau kita terlanjur Sibuk membandingin diri Sama orang lain Sedangkan Kesempatan new moon ini Ini adalah kesempatan Untuk kita betul-betul Nyalakan lagi apinya Nyalakan lagi Gairahnya Desiresnya Keinginan kamu Untuk betul-betul Fight for what your heart Truly desire Berjuang untuk apa Yang kamu betul-betul mau Tanam bibitnya Tanam bibitnya Kamu ingin berkontribusi Dikenal Dan dikenang Sebagai manusia Seperti apa Tanam bibit itu Untuk ke depannya Kan gak mungkin dong Kalian atau kita Cuman mau hidup Kayak Yaudah gini-gini aja Luangkan waktu yang ada Saat new moon ini Sekitar november 23 Sampai energi new moon Aku selalu bilang Bisa dirasakan Dua sampai tiga hari ke depannya Tanggal 23 sampai tanggal 25 Itu akan jadi Tanggal yang Tanggal atau momentum Yang baik Buat kamu untuk Evaluasi diri dulu Evaluasi diri dulu Grounding dulu Tanam bibitnya Cari tau apa yang kamu mau kejar Apa yang mau kamu pursue Sebelum nanti Kamu siap untuk kejar itu semua Dengan lebih entusias Dengan lebih semangat Dengan lebih bergairah Dengan kayak aku bilang tadi Dengan cinta Bukan dengan ketakutan Pastikan keinginan yang mau kamu kejar itu Memang keinginan yang Love based Bukan fear based This is beautiful Aku rasa Kita akan lebih Berasa lebih optimis Berasa lebih berani Berasa lebih Pengen kejar Kesuksesan sih Tapi hati-hati Jangan jatuh ke Aku bilang tadi Kalau kita ngambil keputusan Atau kita Mengejar suatu hal Fear based Atau berdasarkan ketakutan Cenderung yang kita inginkan itu Sifatnya Gak permanen Atau aku bisa bilang Delusional Itu yang gak realistis Kenapa? Karena yang kita mau itu Bukan Cenderung bukan dari apa yang kata hati kita Tapi kita mau Mungkin cuma karena kita takut sepian Takut miskin Takut jatuh Takut ini Takut itu Takut gagal Beda loh Keinginan yang love based Dengan keinginan yang fear based Itu beda banget Jangan sampai kamu terus-menerus Terjebak dalam Ilusi Yang sifatnya mungkin dunia wing Atau temporer Yang ujungnya ya Kamu hanya menunda proses healing kamu Atau menunda kebahagiaan kamu saja You deserve to be happy Like fully Really happy Tapi setiap orang Pasti punya free will Setiap orang Pasti punya kendak bebas Dan bagaimana cara dia mau Menggunakan kendak bebasnya Itu tergantung dia juga By the way Aku rasa cukup sekian Karena gak kerasa Sudah 14 menit nih Dan Luckily Ini sudah merangkum Atau sudah Summarizing semuanya It's gonna be a great Moment for us to Aku bisa bilang Starting over Atau continuing What We might have left At the back burner Untuk Memulai kembali Memutar roda kehidupannya Lagi Atau Untuk Melanjutkan Apa yang mungkin Selama ini Sempat kita tinggalkan Atau kita abaikan Semoga Video ini Bermanfaat Buat teman-teman Sampai kita bertemu lagi Dengan kesempatan Bye-bye God bless I love you guys so much